Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tiba di Amerika Serikat untuk menghadiri debat terbuka mengenai Gaza Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menlu Retno Marsudi tiba di Bandara International New York Liberty New Jersey pada minggu pagi waktu setempat selama berada di Amerika Serikat. Menlu akan melakukan serangkaian pertemuan dengan Menteri-Menteri Luar Negeri dari sejumlah negara. Selain itu, Menlu Retno akan hadir dalam dua pertemuan penting di Dewan Keamanan PBB yaitu hari Senin ini sidang mengenai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian selasa besok, debat terbuka mengenai Gaza Palestina dan kawasan Timur Tengah. Menlu Retno juga menghadapi banyak jadwal pertemuan diantaranya pertemuan Menlu ASEAN akhir bulan serta pertemuan Menlu ASEAN dengan Uni Eropa pada bulan depan. Ya Pemirsa, warga negara Indonesia di luar negeri mempersiapkan pemilu dengan kondisi yang berbeda. Dengan di tanah air di New York, Amerika Serikat misalnya, pemilu akan dilaksanakan pada cuaca musim dingin yang akan mempengaruhi suasana antrean para calon pemilih di tempat pemungutan suara. Pemilu di New York, Amerika Serikat tahun ini jatuh pada musim dingin. Untuk kenyamanan para pemilih, Konsulat Jenderal Indonesia di New York merasa perlu menyesuaikan pelaksanaan pemungutan suara. Kalau di 2019, itu pada bulan Mei, pemilu diselenggarakan di KCRI, antrean bisa mengular hingga ke Central Park. Tetapi nyaman karena spring atau musim semi. Saat ini kami usulkan ke BPLN agar pemilu dilakukan di satu ruangan yang lebih besar sehingga yang mengandri bisa ada di dalam ruangan. Sehingga mereka bisa melakukan proses pemberian suara dengan aman dan nyaman. Memang kami harus antisipasi itu dan kami harus mencari informasi dan juga harganya. Kalau ada kekurangan, kami akan mintakan ke KPU. Pemungutan suara akan dilaksanakan lebih awal daripada di Indonesia, yaitu 6 Februari di Philadelphia, 8 Februari di Dover, New Hampshire, dan 10 Februari di New York. Di Philadelphia dan Dover yang memiliki komunitas WNI yang cukup banyak, BPLN juga akan menyediakan kotak suara keliling atau KSK. Selain itu, untuk kondisi tertentu akan diterapkan metode pemungutan suara melalui POS. Meskipun pemungutan suara lebih awal, penghitungan suara akan dilaksanakan selentak pada 14 Februari di KJRI New York. Semua pihak, terutama pengawas pemilu, mengantisipasi berbagai kondisi seputar pemungutan suara. Kerawanan adalah kesalahan prosedur. Mungkin ada orang yang datang dua kali, atau ada orang yang datang dari Indonesia, belum terdaftar, tapi tidak datang dalam satu jam terakhir, seperti itu. Daftar pemilih tetap atau DPT di wilayah kerja PPLN New York berjumlah 11.141 orang, berkurang sekitar 300 orang dibanding pemilu lima tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 2.532 orang terdaftar untuk pemungutan suara di TPS, 1.962 orang melalui kotak suara keliling, dan 6.647 orang melalui POS. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One, mengabarkan. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One, mengabarkan.